Assalamualaikum cuy, gue Prabu dan di video kali ini kita seru-seruan lagi, kita challenge lagi di dalam game Class of Clan ya Dan hari ini gue udah nyiapin ini base nya cuy, ini base apa ya, kita namain apa ya, gedung bertingkat atau apa Pesawat Upo atau kayak cacing tanah ini juga Entahlah, base yang udah gue siapin ini Kita bakalan seru-seruan hari ini, seperti apa kekuatan dari serangan-serangannya Apakah bakal ada yang mampu ngedapetin 100% atau justru kita ngedapetin keseruan dari challenge-challenge hari ini Kita liat aja nanti keserangannya cuy, tapi sebelum memulai serangannya nih ya Sebelum memulai serangannya, buat kalian yang mau ikutan seru-seruan bareng gue cuy Challenge di clan gue, kalian bisa join aja langsung ke clan ini cuy Clannya ya itu disanguin, skodenya 2Y, CP00K9L, kalian tinggal join aja setiap Rabu pagi Dan Rabu sorenya, kalian boleh join lagi, eh boleh balik lagi ke clan masing-masing, seperti itu ya Kita challenge-nya Rabu siang, ganteng tuh jamnya cuy, antara jam 11 sampai jam 1 siang ya Jadi join aja Rabu pagi, Rabu sorenya balik lagi ke clan masing-masing, seperti itu cuy Oke, dan seperti apa serangan yang pertama, kita langsung tonton aja cuy Seperti apa keseruannya, langsung aja ke serangan yang pertama cuy Oke cuy, dan ini dia serangan yang pertama dari Wayan ya Udah lama banget nih Wayan gak ikutan, akhirnya ikutan lagi disini ada spell petir banyak banget Dia diturunin langsung bos Oke, spell petirnya banyak-banyak udah turun, tinggal sisa 2 air defense lagi Oke, petir apa ini petir? Oh, Archer Tower cuy Archer Tower gue kena petir, tinggal 3 lagi petirnya Kita lihat, dan dia dari arah bawah ya Dia bawa baby dragon banyak banget cuy Ini serangannya dicicil nih cuy Serangan pencicilan, ya Jadi serangan pencicilan, ya bukan pencicilan ya Jadi serangannya dicicil, wah ini dia Ini goblin senyap nih cuy, gak salah lagi tuh ya kan Goblin senyap disini, ini gak dapet ya Dapet gak tonalnya? Wah, masih berusaha dia, tonal gue pecah Oke cuy, ini dia Tinggal sisa ada baby dragon beberapa Terus ada lagi balon 1 ya Ada balon 1, ini tinggal nyicil-nyicil sih cuy Tinggal yang dikit-dikit aja Dia turunnya gak bakalan langsung semua ya Pasti sedikit-sedikit Masih ada sisa 7 lagi baby dragon-nya ya cuy Kita lihat, 7 lagi, udah 4 lagi Oke, berarti dicicil banget ini cuy Tinggal ada 1 balon, ini ngapain? Waduh, sendirian dia Satu balon bergerak sendirian dan tewas Jadi kita lihat DCC sebelah sana ada baby dragon, ada baby dragon disini Masih ada sisa 1 yang belum diturunin cuy Dan udah 50% ya Udah 50% dan dapet 2 bintang, 1 lagi baby dragon-nya turun Ini yang terakhir baby dragon-nya cuy Ini yang terakhir dan nyaris habis kita udah-udahan ya Serangannya diudahin ya Baby dragon yang terakhir gak sampai tewas cuy Oke, menurut kita ke serangan yang kedua ya cuy Kita lanjut menuju serangan 2 Dan ini dia serangan yang kedua dari papi metal ya Bapak-bapak metal nih cuy Kita coba tunggu seperti apa Serangan dari papi metal ini pasukannya cukup banyak Oke Apakah dia minor hog ya? Minho ya Ini menggunakan kombinasi minho untuk yang kedua ini cuy Apakah si minho ini bakal mampu meluluh lantakan? Tapi ini jelas, papi metal ini udah tanggal 14 deh cuy Ngeri-ngeri sedap gue nontonnya cuy Kita lihat Goblin senyap udah turun 3 biji Oke, 4 biji ya 4 biji goblin senyap udah turun Dia target ke area senjata Dan ada balon 2 biji Wah, serangan tonal 14 bener-bener rapi-rapi ya Serangannya itu santai-santai Kita coba tunggu Dan pecah langsung pagarnya 1 S golem turun cuy Dia nyerang dari bawah ya Nyerang santai ini cuy Nyerang bener-bener pelan banget Si Queennya ini Menghancurin beberapa senjata dulu Tapi disini ada Jalur X-Bow Dan ini kemungkinan bakal berat Untuk dilalui Pagernya meroboh lagi Pagernya meroboh lagi Oke, dan ini dia Ada Valkyrie gue yang Udah mau tewas cuy Ada 2 lagi Valkyrie gue Oke Apakah mampu si Valkyrie ini Meluluh lantakan Archer Queen Dikasihin X-Bow lagi Wah X-Bow gue bener-bener abis nih cuy X-Bow gue abis dihancurin Archer Queen Ini kena bantai nih cuy Kita lihat Archer Queennya melipir Satu X-Bow dilewati ya Satu X-Bow Hilang dari pandangan Mami Queen Dan Mami Queen mulai Ditembak Inverno Ini gak bakalan selamat Mami Queennya coy Mami Queennya gak bakalan selamat Apakah selamat? Wah selamat Bener-bener coy Waduh rezekinya Bagus banget Mami Queen Dan kita lihat Di area sana masih ada Udah mulai turun ya Hog Rider Hog Ridernya udah mulai turun Inverno sayang multi coy Harusnya Inverno nya Single ya Oke dan Mami Queen udah tewas Minernya gue gak liat sama sekali coy Oh ada di Town Hall ya Miner ya Ada di area Town Hall Dan kita lihat Untuk serangan yang kedua ini Apakah mampu Untuk 100% Kayaknya kuat Gua yakin Untuk serangan yang ini Kuat coy 100% coy Dia malah ngelamu nih Kita coba tunggu Mana minernya Wih minernya masih banyak coy Masih banyak minernya Tapi spell udah abis Kita tunggu Kita lihat aja Seperti apa kekuatan minernya Bakal melululantakan desa ini Sedangkan senjatanya Masih cukup banyak juga coy Senjata yang tersedia Masih cukup banyak Apakah bisa hancur 100% Atau enggak Kita coba tunggu serangan Dari si miner ini Oke coy Minernya berapa lagi Wah abis Minernya habis Sempat banget coy Minernya udah habis aja Dan serangan yang kedua ini 8-84% Kita ke serangan Yang selanjutnya ya coy Kita serangan 3 Deh serangan yang ketiga Ada siapa Ada Molly Kita coba lihat Serangannya dia Membawa Baby Dragon Electro Dragon Ada balon Ini serangan Santai banget Serangan Enggak ya Kalau Baby Dragon yang dikit Enggak santai banget Tapi kalau misalnya Baby Dragon yang banyak Itu baru serangan Santai banget Kita coba tunggu Apakah Bisa meluluh Lantahkan desa gue Kita coba tunggu Oke baby Electro Dragon Kayak bakalan bisa Kan gak berangkat ya Diem bisa Tinggal satu lagi Electro Dragon Ada di bawah Ada balon Ada sisa-sisa pasukan Sedikit lagi ya Ada sisa-sisa pasukan Sedikit lagi Ada balon Ada Baby Dragon Ada hero yang belum turun Ternyata Hero nya belum turun Untuk serangan kali ini Coy Kita coba tunggu Hero nya bakal turun Dimana Oke Grand Warden Masih setia di atas ya Grand Warden nya Masih setia di atas Walaupun gak ada yang Dikawal Gak ada yang dikawal Grand Warden Grand Warden Tewas Kita lihat Ini dia Di bawah Udah mulai turun Barbarian Ken Gak ditambah Sama Baby Dragon Masih bertahan ya Archer gun nya Belum turun Coy Sisa waktunya Nah ini dia Archer gun nya Udah mulai turun Dan sisa waktunya Ada 1 menit 27 detik lagi Ada yang dirage disana Tapi tewas dia Coy Archer gun nya Tinggal Nungku di race Level 45 Sayang banget ya Archer gun nya Masih level 45 sih Dan kita lihat Ini Archer gun nya Tewas sekarang Ditebakin X Wow Mampus Dikit lagi Mana Gak tadi tembak bos Wah Invisible dia Oke Archer gun nya Udah tewas ya Archer gun nya Udah ilang Dan ini tinggal Berapa lagi bos Satu lagi bos Tinggal satu lagi Di pojokan Ini ngumpet Ya oke Dan serangan kali ini Udah selesai Kita serangan yang Selanjutnya ya Coy Kita lanjut lagi Ke serangan keempat ya Coy Dan ini dia serangan yang terakhir ya Dari MRMKA Kita lihat serangan dari MRMKA Ini bakalan seperti apa Coy Kita coba tunggu Dia pake elektroderigen lagi ya Ada Naga api Naga petir Dan ada Naga aneh Satu Ada naga apa nih Coy Naga yang bawa tengkorak Kasatu ya Coy Waduh Ada naga Tuh spell gempa buat apa Oh Siap Naga petir Ini kasi gempa Satu Siap Coy Eagle artillery gue Tewas lah Waduh Eagle artillery gue Ilang Coy Inferno gue Ilang semua Oh gila Inferno gue tinggal Sisa Satu lagi bos Spellnya mau disimpen dimana C'mon Satu lagi Air defense ternyata ya Oke Siap Air defense Sini ilang dua-duanya Coy Dan ini dia Ternyata masih ada satu air defense Eh ada dua air defense ya Terus ada lagi Elektro dragon Yang mulai turun Dua beji Naga api sama naga apa sih Ini Cuy Satu lagi Gue gak tau sih naga ini nih Naga yang satu ini Gue gak tau Dia namanya siapa Jadi kita coba Wih naga apinya Cuy Udah serem banget Seragam Naga apinya udah ngeri ya Ya kita coba tau gak Cuy C'mon C'mon Naga apinya mau turun dimana lagi Nah Dicicil Nah ini dia Udah turun semua Naga apinya Cuy Ada naga aneh Dia mulai turun Siapa namanya Gue gak tau Si penunggang naga ya Si penunggang naga Apa-apalah Cuy Kita coba liat Dan ini Baby dragon yang udah tewas Udah jadi pengkorak ini Membakannya liat Ngeri bos Membakannya ngeri banget Dan Grand Warden mulai range Oke Apakah gak bakal Mampu menuju ke area Town Hall Untuk adek Tapi mah Goblin senyap lagi Ini mah bos Kita liat Jigoblin senyap Udah menuju ya Pesawat goblin senyap Menuju Town Hall Balon ternyata Oke Cuy Balon menghancurkan Meluluh Langsakan Town Hall Tanpa goblin senyap Ini luar biasa Serangan Cuy Besarnya naga api Masih ada 2 biji Disini Naganya double ya Masih ada 2 biji juga Kita liat yang di sebelah sana Dikawal sama hero Cuy Wah Ini bisa 100% nih Cuy Serangan ini bisa 100% nih Cuy Kita liat Serangannya bisa 100% Wah Naga anehnya Ada 2 Lewat 2-2 nya Naga api masih ada sisa 1 Tinggal sisa hero nya aja ya Cuy Tinggal sisa ada Grand Warden Dan ada Archer Queen Ada pasukan kecil Kecil Archer Queen Kita liat Tinggal sisa Archer Queen Dan 1 naga api Yang kemungkinan bakal lumpuh sekarang Naga apinya Cuy Oke Naga apinya udah lumpuh Tinggal sisa ada 1 Archer Queen Dengan waktu yang masih lumayan banyak Ini masih bisa ya Nasi ada kemungkinan 100% Diserangan yang terakhir ini Cuy Masih ada kemungkinan 100% Karena senjata gue cuman disisa Ini nih Sisa Apa ya Wizard Tower ya Cuman sisa Wizard Tower 1 lagi Tapi waktu 10 detik Gak bakal keburu Tinggal dikit lagi Ya 6 5 4 3 2 1 Dan ya Untuk serangan yang ini Ada dapat 96% Tapi belum 100% Cuy Oke dan sekarang kita balik aja Ke home ya Cuy Oke Cuy Dan itu dia seru-seruan kita kali ini Serangan-serangannya cukup luar biasa Cukup seru Mantep banget ya Dan itu Mengudahi challenge kita hari ini Buat kalian yang mau Ikutan challenge Seru-seruan bareng gue Cuy Tinggal join aja Setiap hari Rabu Ke Clan Disanguin Skodenya 2YACP00K9L Kalian tinggal masuk aja ke Clan ini Boleh masuk Rabu pagi Dan Rabu sorenya Boleh balik lagi ke Clan masing-masing Cuy Kita seru-seruan Setiap Rabu siang Gue tunggu kehadiran kalian di Clan ini Cuy Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Pram Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya